Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Fafa Namiku Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan juga kita semuanya selalu ada di dalam lindungannya Amin Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebuat nasi goreng Selengkapnya ya, untuk bahan-bahannya dan juga gimana cara ngebuatnya Ikuti terus videonya sampai selesai Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kalian bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan juga notifikasinya biar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share videonya ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Oke, sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya Untuk bahannya, disini udah aku siapkan sebanyak 4 porsi nasi putih Ini untuk nasinya udah aku dinginkan terlebih dahulu ya Dan sebaiknya juga kita gunakan nasi yang perak ya teman-teman Biar nanti nasi gorengnya ini tidak ngegumpal Dan untuk bumbu-bumbunya, aku gunakan sebanyak 6 siung bawang merah Sebanyak 5 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit atau untuk cabainya ini kita bisa sesuaikan dengan selera kita semuanya Aku gunakan juga sebanyak 6 ekor ebi ataupun juga udang kering Ada juga sebanyak 2 biji kemiri, sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam Ada juga sebanyak 2 sendok teh garam Kemudian untuk pelengkapnya, aku gunakan sebanyak 4 biji bakso yang udah dipotong-potong Ada juga ayam yang udah aku suwir kecil-kecil atau yang udah dipotong kecil-kecil Sebanyak 2 lembar kol yang udah dipotong-potong 1 bonggol sawi casim yang udah dipotong-potong juga 2 batang daun bawang yang diiris tipis 1 butir telur ayam Dan ada juga sebanyak 2 sendok makan kecap manis Ini dia semua bahan-bahan dan juga bumbu-bumbunya Atau untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa cek di deskripsi ya Nanti semuanya akan aku tulis di sana Selanjutnya kita bisa haluskan bumbu-bumbunya Kita haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, ebi, dan juga cabenya Untuk cabenya ini kita sesuaikan ya dengan selera kita semuanya Kita haluskan ya teman-teman sampai semuanya ini halus Oke ini untuk semua bumbu-bumbunya udah halus ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Selanjutnya kita bisa tumis bumbu-bumbu yang tadi udah kita haluskan Kita tumis ya teman-teman sampai semua bumbunya ini matang Atau sampai tercium bau harumnya Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman Dan untuk apinya ini kita gunakan api yang sedang aja Oke ini untuk semua bumbu-bumbunya udah matang ya Udah harum Selanjutnya kita bisa tambahkan telur ayamnya Kita masukkan dan telurnya ini kita orak-arik ya teman-teman Kita campurkan telurnya ini dengan semua bumbu-bumbunya Setelah telurnya matang dan juga tercampur merata dengan bumbu-bumbunya Selanjutnya kita bisa tambahkan nasi putihnya ya teman-teman Kita masukkan nasi putihnya dan ini kita campurkan Kita campurkan sampai nasi putihnya ini tercampur merata dengan semua bumbu-bumbunya Pastikan juga ya sudah tidak ada lagi nasi yang ngegumpal Nah ini untuk nasinya udah tercampur merata dengan semua bumbu-bumbunya Dan juga nasinya sudah tidak ada lagi yang ngegumpal Selanjutnya kita bisa tambahkan garam Tambahkan juga kaldu ayamnya Atau untuk kaldu ayamnya ini kita bisa ganti juga ya dengan penyedap yang lainnya Kita sesuaikan aja dengan selera kita semuanya ya teman-teman Setelah itu kita bisa tambahkan kolnya Tambahkan juga sawi cesimnya ya teman-teman Kemudian kita bisa masukkan juga daun bawangnya Tambahkan juga bakso yang tadi udah kita siapkan Dan juga kita bisa masukkan ayam suwirnya Oke ini untuk semua bahan-bahannya udah masuk Selanjutnya ini kita campurkan ya teman-teman Kita aduk-aduk sampai semua pelengkapnya ini tercampur merata dengan nasi putihnya Kita masak ya teman-teman sampai sayurannya ini semuanya matang Sambil terus diaduk-aduk ya biar tidak gosong Nah ini untuk nasinya udah tercampur merata dengan semua pelengkapnya dan juga semua bumbu-bungunya Dan juga untuk sayurannya ini juga udah matang Selanjutnya kita bisa tambahkan kecap manis secukupnya Kita masukkan kita campurkan juga ya teman-teman Dan jangan lupa juga ya untuk dites rasanya Siapa tahu masih kurang asin kurang manis ataupun juga masih kurang gurihnya Kalau salah satunya ini masih ada yang kurang kita bisa sesuaikan lagi ya Kita sesuaikan sampai rasanya ini pas Oke ini untuk nasi gorengnya udah matang ya teman-teman Sayurannya juga udah matang dan juga untuk rasanya ini juga udah pas Manis asin dan juga gurihnya udah pas Selanjutnya ini kita bisa angkat dan juga kita bisa langsung sajikan Oke ini dia teman-teman nasi goreng yang tadi kita buat udah jadi ya Dan yang pasti untuk nasi gorengnya ini rasanya enak banget Nah biar lebih nikmat lagi kita bisa taburkan diatasnya ini bawang goreng ya teman-teman Tambahkan juga timun sebagai pelengkapnya Dan juga kita bisa tambahkan irisan tomat Dan jangan lupa juga ya untuk ditambahkan kerupuk Biar lebih nikmat lagi saat kita menyantapnya Oke sampai disini ya teman-teman Semoga videonya ini bisa bermanfaat Dan juga kalian suka dengan video ini Mohon supportnya ya teman-teman Agar channel ini bisa berkembang Caranya yaitu kalian bisa subscribe channel ini Kemudian share videonya ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Mohon maaf bila banyak kesalahan Ataupun kata-kata yang kurang tepat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih